Selamat datang Bapak dan Ibu semua pada webinar hari ini. Hari ini topik kami adalah di bagian retail industri. Saya Richard, business advisor dari Odoo, dan hari ini kami akan menjelaskan sebuah flow yang mengenai sebuah company yang memakai e-commerce dari Odoo. Agenda hari ini kita ada include company background, pain points, daily workflow, dan juga setelah itu saya akan menunjukkan demo bagaimana cara Odoo bisa membantu bisnis ini. Mengenai bisnisnya, ini bisnis bernama Radian Oasis, yaitu butik di sebuah bidang kecantikan di mana kita ada offer produk seperti sabun tangan, sabun tubuh, lotion, garam mandi, dan sebagainya. Saat ini, toko ini hanya ada satu toko offline di Jakarta, dan untuk onlinenya mereka berjualan melalui sosial media. Di atas itu, di tokonya hanya menggunakan sistem PRS saja, dan tidak ada sistem lain untuk manage bagian manajemen back-end-nya. Mengenai pain points yang ada sekarang, mereka mengalami kurangnya saluran untuk menjangkau pelanggan, yaitu mereka sekarang tidak kompetitif di pasarnya karena tidak ada platform penjualan online seperti bisnis lainnya. Yang kedua, dengan cara mereka berjual hanya di sosial media, berjualan mereka jadi tidak sistematik. Dan terakhir, karena mereka tidak ada sistem manajemen back-end, jadi mereka tidak ada laporan untuk memadai dan melacak penjualan maupun inventaris. Mengenai delivery workflow di Odoo nantinya, nanti pelanggan bisa beli dari website langsung dan menerima konformasi melalui email secara langsung juga. Setelah itu, staff akan mempersiapkan invoice untuk pesanan yang sudah dipesan oleh customer itu. Setelah staffnya sudah menyiapkan invoice dan semua udah tercatat, staff akan mengeksplor data penjualan dan memberikan kepada manajer untuk mereview pada akhir hari. Penutupan harian jatuh pada pukul jam 6 sore dan semua delivery akan direview dan laporan stoknya akan dilihat. Setelah itu, gudang akan mencetak catatan pengiriman dan siapkan untuk dikasih ke courier untuk dikirim ke customer-nya. Mari kita langsung lihat ke demo-nya. Jadi, di sini kita bisa langsung masuk ke dalam website dan kita lihat situs Radian Oasis yang baru dari Odoo. Di sini, bapak dan ibu sekalian bisa lihat kita ada homepage yang cantik di mana kita ada semua informasi yang krusial untuk customer untuk melihat. Ini hal yang penting karena untuk customer untuk biar jadi tertarik dengan bisnisnya, mereka harus masuk ke dalam landing page yang cantik dan untuk mengetrack customer untuk membeli barang dari bisnis ini. Di sini, kita ada carousel untuk melihat semua produk yang di-offer oleh bisnis tersebut. Selain itu, kita juga bisa bikin halaman lainnya misalnya untuk About Us tentang kami di mana kita bisa lihat semua deskripsi dan juga cerita dari bisnis ini. Kita juga bisa mengasih customer review bagian untuk bagian customer yang sudah membeli sebelumnya. Mari kita lihat sekarang ke bagian e-commerce-nya. Jadi, ini adalah toko online yang sudah dibuatkan dengan Odoo. Di sini kita bisa memakai sortir misalnya sortir dari segi harga maupun dari segi nama dan sebagainya. Di atas itu, kita juga bisa melihat filter-filter yang tersedia. Untuk di sini, kita hanya ada filter ukuran karena ada beberapa barang yang ukurannya berbeda. Sebagai contoh, mungkin saya hari ini hanya ingin melihat barang yang berukuran 250 mili. Di sini, kami bisa lihat saya ada satu barang yang 250 mili. Sebagai contoh lain, apabila untuk 200, dan juga ada yang di sini. Saya juga bisa ganti untuk lihat range harganya. Mari kita lihat langsung ke salah satu produk yang ada di sini. Di sini kami ada yang namanya radian hand lotion. Di mana di sini saya juga ada dua pilihan untuk mengenai ukurannya. Dan untuk ukuran yang besar, saya harus menambahkan uang sebesar 70 ribu rupiah. Dan di sini akan terlihat harganya akan diubah secara otomatis. Mari kita lihat bagaimana kita bisa customize halaman ini menggunakan Udo Website Builder. Di Website Builder ini, kami ada banyak blog yang bisa ditambahkan kepada website dan juga tersemasasi untuk setiap blognya. sebagai contoh, mungkin saya ingin menambahkan hal lain untuk di bagian deskripsinya. Saya bisa tambahkan judul, misalnya specifications. Jadi, kalau misalnya saya ingin menambahkan blog teks baru, saya bisa tinggal tarik di sini dan menyampaikannya di bagian yang saya inginkan. jadi, misalnya di sini saya mau ganti ini menjadi vodac nah, dan di sini saya juga bisa taruh sebuah separator biar dijadikan sebuah title untuk yang dibawah sini. Dan saya bisa tulis juga selain menaruh teks, saya juga bisa taruh foto-foto yang lebih banyak. Selain itu, saya juga bisa menambahkan media pada di sininya. Misalnya, saya ingin menambahkan sebuah foto lagi, saya tinggal pilih dan saya bisa add di sini. setelah saya tambahkan saya tinggal save setelah saya save semua hal akan terbuat di sini. Mari sekarang kita coba sebuah flow untuk pembelian dari sisi customer. Oke, ini saya sekarang berada dari sisi yang belum saya login sebagai guest. Jadi apa yang bisa kami lakukan adalah di sini kami bisa langsung ke bagian shop dan saya bisa membeli sebuah barang. Misalnya, saya ingin beli Radian Hand Lotion seharga Rp180.000 dan ukuran Rp130.000. pilih. Saya tinggal tambahkan kepada keranjang saya dan saya proceed untuk check out. Di sini saya ada pilihan untuk sign in. Untuk sign in-nya saya tinggal masukkan email dan password. Oke, sekarang saya sudah login dan ini adalah keranjang saya dan nama customer pun sudah keluar di sini. Setelah saya sudah selesai, saya bisa pilih untuk masukkan discount code atau tidak. Apabila saya discount code, saya tinggal masukkan di sini. Di sini bisa lihat saya dapat 20% off dari orderan saya dan saya hanya tinggal masuk ke tahap selanjutnya yaitu proses check out. Di proses check out saya juga ada pilihan opsi untuk delivery-nya. Saya ada dua opsi di sini yaitu standard dan express. mengenai pembayaran saya juga bisa pilih pembayaran yang tersedia dan kali ini saya akan menggunakan credit card. Sebelum saya bayar saya akan cek dulu terlebih dahulu di sini apakah semuanya sudah sesuai dengan ekspektasi yang saya inginkan. Apabila semuanya sudah oke saya tinggal tambahkan email. Oke, di sini kita bisa lihat proses saya payment saya sedang diproses dan saya ada sebuah pesan untuk konfirmasi bahwa pembayaran saya sudah diterima. Dan selain itu saya juga dapat email konfirmasi di mana invoice akan dikirim kepada email saya secara langsung dan saya juga bisa lihat apa saja yang sudah saya beli di sini. Saya deskripsi sesuai tadi radian hand lotion satu unit dan harga sekian dan juga delivery dan discount juga sudah tercatat di invoice saya. Saya juga bisa lihat dari sini dari customer account saya saya bisa lihat hal-hal yang sudah saya beli misalnya semua invoices dan sales order yang sudah terjadi sebelumnya. Untuk kali ini ini adalah invoice untuk sales order 0011. satu mari kita sekarang lihat secara back-end bagaimana kinerjanya. Di sini kita mungkin bisa mulai dari lihat produk konfigurasi yang sudah kami ada. Jadi untuk semua barang yang ada di website itu kami harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat semua produk yang sudah saya siapkan untuk bisnisnya. Misalnya untuk yang pertama di radian body mist ini kita ada dua atribut yang berbeda yaitu ukuran 30 dan 45. Kami juga bisa ada atribut lainnya. Apabila misalnya kita ada warna yang berbeda atau jenis hal yang berbeda kita tinggal tambahkan saja atributnya. Dan untuk di sini seperti tadi kita kalau ukuran besar akan ada karena harga ekstra. Jadi di sini saya sudah tambahkan untuk yang 45 akan dikenakan biaya ekstra 25.000 rupiah. Selain itu apabila saya perlu mengasih tag kepada produk-produk tertentu saya juga bisa menambahkan di sini. Sekarang mari kita lihat semua opsi yang kami ada mengenai shipping dan juga pembayaran. dari segi website kita juga ada banyak konfigurasi lainnya misalnya discount shipping maupun payment kita bisa lihat sebagai shipping sebagai contoh kita tadi ada dua pilihan yang berbeda tetapi saya bisa tambahkan yang baru mungkin kedepannya saya memenarakan jasa shipping yang same day delivery untuk ini saya kenakan biaya tetap yaitu Rp50.000 setelah saya konfigurasikan saya juga bisa bikin untuk produknya setelah ini sudah saya buat saya tinggal di publish saja agar nanti di situsnya akan bisa terbuat sebagai pilihan baru setelah ini saya juga bisa mengatur payment method apa saja yang mau saya terima yaitu bisa dikonfigurasi dari sini kita ada beberapa provider yang berbeda dan kita bisa lihat opsi managing bisa kami enable dan managing bisa kami tutup sekarang mari kita periksa orderan yang tadi sudah kami buat dari sisi customer kita kembali ke website kita ke bagian e-commerce terus kita buka orders disini kita bisa lihat semua order yang sudah terjadi dan order yang paling baru tadi dari orderan paradi kita bisa lihat dia beli hand lotion satu dan ini semua informasi lainnya mengenai delivery apa yang sudah dia gunakan dan order dan discount apa yang dia gunakan disini apabila kami perlu komunikasi dengan pihak customer kami bisa langsung kirim email juga langsung disini sebagai sebagai contoh saya akan berterima kasih kepada dia untuk pembeliannya setelah saya kirim nanti customer akan menerima email berupa pesan yang sudah saya kirim mereka mereka pun bisa membalas email tersebut dan kita juga akan bisa lihat balasan mereka disini kita bisa lihat ada beberapa short cut disini yang satu untuk delivery satu untuk invoice kita bisa lihat invoice nya kita akan lihat invoice sudah terbayar dan melalui kartu credit seperti tadi kita bisa kembali melalui badcrome ini dan kita bisa lihat juga delivery order yang ada cara lain untuk melihat delivery order kita bisa ke inventory dan setelah itu kita lihat di delivery order seperti hari ini kita ada lima order untuk diproses kita bisa klik disini setelah itu kita bisa lihat semua hal yang perlu diproses jadi misalnya untuk yang tadi hand lotion berupa satu unit kita bisa langsung divalidasikan dan dikirim kepada customer apabila ini sudah dikirim customer juga akan bisa melacaknya melalui customer portal mereka mari kita sekarang lihat dari sisi customer akan seperti apa oke jadi disini kita bisa lihat saya ke my account sekali sekali lagi saya ke sales order yang ada dan disini bisa dilihat invoice sudah terbayar tadi dan deliverer sudah terkirim apabila saya ingin lihat delivery slip saya tinggal pencet disini dan disini saya akan bisa lihat delivery slip yang ada dari sistem di generasi secara otomatis shipping date juga kelihatan dan juga jamnya jam berapa yang telah dikirim disini juga saya bisa mengenengkan email kepada website setelah saya mengirimkan pesan ini di back nanti admin websitenya akan bisa melihat pesan dari customer tersebut mari kita kembali dan kita lihat pesannya disini kita bisa lihat apa pesan yang telah dikirim oleh customer yaitu seperti tadi saya ketik hi radine oasis saya ingin tahu kapan barang ini akan sampai dan kami juga bisa langsung bales kepada customer sekarang 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 kita kita lihat bagaimana cara berkomunikasi dengan customer bagaimana customer bisa melacak pesanannya dan bagaimana juga customer bisa melihat invoices nya mari kita sekarang lihat kepada dashboard untuk melihat semua pesanan yang telah terjadi dan juga laporan penting lainnya di dashboard ini kita bisa lihat top self order misalnya berupa value nya paling besar self order berapa dan juga produk yang paling banyak terjual itu berapa jadi misalnya saya disini bisa lihat untuk yang bodyshop saya terjual dua dan customer terbesar saya adalah bu Citra Pertiwi dimana dia sudah membeli sebesar 700 ribu untuk dalam satu order ini saya juga bisa klik order dan saya bisa lihat rincihannya di dashboard ini kami juga bisa menambahkan informasi lainnya sesuai keinginan laporan apa saja yang ingin kami include disini sekian webinar hari ini itu adalah semua fitur dari e-commerce yang kami bisa berikan dengan Udu jadi apabila ada bisnis yang ingin memakai website bisa hubungi pihak kami dan kami akan membantu untuk menunjukkan demo yang lebih detail dan juga lebih tailor untuk bisnis Anda terima kasih semuanya bye bye selamat menikmati Terima kasih.